Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bareng gue Beng dari RGS All Tutorial Si teknisi yang murah senyum yang gak masalah dulu Walau gak di like, walau gak di subscribe, walau gak di aktifin tombol loncengnya Karena saya berbagi tempat-tempat, tempat dipungut biaya apapun Buat kalian semuanya Teng 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 Halo sobat RGS semuanya apa kabar kalian di hari ini Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja Dan tentunya saya selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga kalian yang selalu support channel RGS All Tutorial ini Diberikan rezeki yang melimpa ruah ya Dan oke deh sobat RGS semuanya ya Hari ini saya kedatangan lagi sebuah servisan ya Seperti biasa karena saya counter Karena saya servis handphone Jadi saya masuk servis handphone ya Oke deh ya Kali ini kondisinya menyala ya Xiaomi Note Bambu ya Kalau orang bilangnya Mi Note Bambu Karena belakangnya persis kayak bambu Jadi dibilang Mi Note Bambu ya Dan kondisi handphone ini menyala Tapi dia tidak respon ketika di charge ya Jadi handphone ini sudah saya bongkar Karena memang tadi mau ngedestock baterai ya Oke Dia tidak ngerespon ketika di charge sama sekali Oke Dan ampernya itu tidak berjalan ya Ups sorry Oke Mungkin kalian bisa cek disana ya Ampernya tidak jalan sama sekali ya Masih 0 0 0 0 Oke ya 0 0 0 0 Dan kita kembali lagi ya Karena Merecordnya sendirian Jadi ya Puter 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 Seperti itu gak apa-apa lah ya Paling kalian yang puyang Oke Ya oke deh Kita cek Satu persatu ya Seperti biasa Dimulai dari Bawah ya Jadi handphone ini tadi masuk dalam kondisi mati Saya lihat baterainya hanya beberapa volt saja Dan saya desktop baterainya ya Terus Kita masuk ke tempatnya Oke Kita masuk ke tempatnya Kita masuk ke tempatnya Jadi ini Sebenarnya mirip dengan ini ya Dengan Konektor charger Redmi 1S Tapi dia Beza ya Beza Oke Oke Kita cek tegangan 5V dari si konektor ya Disini udah gak ada tegangan 5V nya Berarti ini yang bermasalah adalah fleksibel nya Bisa dicopot gak sih Ini sebenarnya Kayaknya bisa dicopot tapi Yang jadi masalah Yang jadi masalah Nyopotnya susah Oke besok kita bakal lanjut ya Karena hari sudah malam ya Saya mau cari fleksibel nya juga Toko gak Pasti gak ada yang buka ya Habis itu kita lanjut lagi Kita bakal tes Fleksibel charger nya Oke Don't go in Okay sobat guys Kita lanjut lagi setelah Terceda videonya ya Karena memang mau cari partnya Jadi disini Part barunya itu Susah dapetin ya Jadi saya disini dapet Part cabutan original ya Ini masih original Dan kita bakal coba partnya Terlebih dahulu Mudah mudahan ini Buat lah Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax